Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Armand Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang tergelincirnya pesawat Korean Air di Bandara Internasional Cebu di Filipina pada hari Minggu Malam. Dan waspada, Anda akan mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Jadi ini gambaran dari Korean Air. Yang sedang mencoba untuk landing, yang sebelumnya sudah mencoba dua kali, namun dipaksa untuk landing dan akhirnya tergelincir atau melewati dari landasan baju tersebut dan akhirnya nyungsep seperti ini. Dan pada bagian depan ini, ini tampak hancur ya. Dan banyak sekali respon dari para netizen yang menanyakan bagaimana cover dari penumpang dan barang yang ada di bagasi bawah ini. Seperti ini gambarannya. Tampak hancur sekali. Dan seperti ini gambarannya. Ini tampak turbo-nya sudah jatuh ya. Turbo jet-nya. Ini tampak dari agak kejauhan seperti ini. Di sini pihak keamanan sudah melakukan evakuasi dan sedang diinvestigasi penyebabnya apa. Apabila kita cari berita di Twitter seperti ini, banyak sekali yang memberikan tweetannya. Ini gambarannya. Tentu saja hal ini akan memberikan trauma kepada penumpang utamanya dan maupun orang yang melihat pesawat ini yang jatuh ya. Ini pesawatnya berjenis Airbus A330-300. Lumayan besar pesawatnya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Itu merupakan gangguan stres pasca trauma. Adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang sifatnya traumatis atau tidak menyenangkan. Jadi PTSD ini merupakan gangguan kecemasan yang membuat peneritanya teringat pada kejadian traumatis. Beberapa peristiwa traumatis yang dapat memicu PTSD adalah perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual atau seksual abuse. Meski demikian, tidak semua orang yang teringat pada kejadian traumatis berarti terserang PTSD. Jadi di sini ada kriteria khusus untuk menegakkan diagnosis PTSD. Dan ada juga penyebab dari PTSD ini. Ada dugaan, penyebabnya itu kombinasi dari pengalaman yang tidak menyenangkan, adanya riwayat gangguan mental pada keluarga, ada kepribadian bawaan yang temperamen atau mudah marah. Dan ada peristiwa yang dapat memicu PTSD, yaitu perang, kecelakaan, bencana alam, bullying atau berundungan, kekerasan fisik, pelecehan seksual, prosedur medis tertentu seperti operasi, biasanya menggunakan pisau bedah ya, itu kadang menakutkan beberapa orang, maupun jarum sunti. Dan penyakit yang mengancam jiwa, misalnya serangan jantung. Dan ada juga faktor risiko atau faktor yang bisa memperberat orang itu bisa mengalami PTSD, salah satunya. Kurang mendapat dukungan dari keluarga dan teman. Adanya riwayat penggunaan alkohol atau penyalahgunaan napsa. Penderita gangguan mental lain, misalnya gangguan kecemasan. Memiliki keluarga dengan riwayat gangguan mental seperti depresi. Mendapat pengalaman traumatis sebelumnya, misalnya bullying pada masa kecil. Memiliki profesi tertentu misalnya tentara atau relawan medis di daerah perang atau orang yang terpapar suatu kejadian yang dianggap trauma. Jadi ini gejalanya memirik Stockholm Syndrome yang muncul setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Dan ini beberapa gejala yang dialami penderita PTSD. Yang pertama ada ingatan pada peristiwa traumatis. Bisa juga ingatan itu hadir dalam mimpi buruk. Biasanya peristiwa trauma itu sudah masuk ke alam bawah sadar, sehingga bisa juga menyebabkan mimpi buruk. Sehingga penderita tertekan secara emosional. Yang kedua, kenyarungan untuk mengelak. Jadi enggan untuk memikirkan atau meminjarakan peristiwa yang buatnya trauma. Jadi penderita tersebut akan menghindari tempat, aktivitas, dan seseorang yang terkait dengan kejadian trauma tersebut. Pemikiran dan perasaan negatif, ini biasanya merasa putus asa, dan sulit untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Yang keempat, perubahan perilaku dan emosi. Biasanya sering takut atau marah, meskipun tidak dipicu oleh ingatan pada peristiwa traumatis, bisa juga sulit tidur, dan sulit untuk berkonsentrasi. Untuk anak-anak, biasanya sering mereka ulang peristiwa traumatis melalui permainan, tidak berani berpisah dengan orang tua atau saudaranya, walaupun hanya sebentar, sering mengompol, walaupun sebelumnya sudah dapat buang air kecil di toilet. Jadi ini, apabila sudah lebih dari satu bulan atau lebih, itu muncul ingatan terhadap peristiwa traumatis, sampai mengganggu aktivitas itu harus dikonsultasikan ke dokter ya. untuk diagnosanya tentu saja kita harus anamnese, menanyakan gejala dan riwayat kesehatan pasien, lalu melakukan pemeriksaan fisik vital sign, lalu kita lakukan pemeriksaan fisik psikiatri, jadi untuk mencari tahu gejala yang dialami oleh penyakit fisik, dan selanjutnya pemeriksaan mentalnya. dan untuk pengobatannya, ini tujuan untuk meredakan respon emosi pasien dan mengajarkan pasien cara untuk mengendalikan diri dengan baik ketika teringat dengan kejadian traumatis. bisa melalui psikoterapi, jadi ini bisa juga digabungkan antara psikoterapi dan obat-obatan. Jadi psikoterapi ini untuk yang jangka panjangnya, apabila efek dari obat itu sudah habis, dan penderita itu atau pasiennya sudah bisa secara mandiri tanpa menggunakan obat-obatan. Untuk psikoterapinya, yang pertama bisa terapi berlaku kognitif, itu untuk mengenali dan mengubah pola pikir pasien yang negatif menjadi positif, tentunya ini membutuhkan bantuan dari orang lain. dan terapi exposure, yaitu membantu menghadapi keadaan dan ingatan yang memicu trauma secara efektif. Bisa juga aim movement desensiation reprocessing EMDR untuk mengarahkan fokus pasien ke suara atau gerakan benda tertentu saat mengingat kejadian traumatis. Dan bisa diberikan obat-obatan, tolongan anti-depresan, anti-cemas, dan prasosin. Untuk komplikasinya bisa juga mengalami depresi, gangguan makan, gangguan kecemasan, kejanduan alkohol, dan penyalahgunaan napsa. Jadi untuk alkohol dan napsa ini ketika digunakan akan muncul efek halusinasi. Ini fungsinya untuk menghindari trauma. Jadi sebaiknya jangan digunakan. Lebih baik di bawa ke rumah sakit, ke dokter, nanti akan diberikan psikoterapi itu lebih bagus daripada menggunakan alkohol dan penyalahgunaan napsa. Itu pencegahannya bisa dibicarakan kepada keluarga, teman, atau terapis mengenai kejadian traumatis dan konsultasi ke dokter untuk memberikan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang korean air tadi yang itu jatuh atau overlanding lebih tepatnya terbincir itu bisa menyebabkan PTSD atau post-traumatic stress disorder mungkin ada apabila ada yang tanyakan silahkan tulis di kolom komentar apabila suka dengan video ini silahkan like, comment, dan subscribe semoga menfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati